Di video saya kali ini saya mau membahas tentang beberapa hal yang akan saya bahas Nah yang pertama itu mengenai ini ya, sepandai-pandainya atau perlompat pasti akan jatuh juga gitu ya Saya itu sudah berusaha tidak melanggar peraturan Youtube itu dari tahun 2017 ya 2017 sampai ini 2022, berarti sudah 5 tahun ya Akhir tahun 2002 ini ya, sekitar akhir, sekitar Oktober juga ya Sekitar akhir tahun 2017 sampai akhir tahun 2022 ya, sekitar 5 tahun kurang lebih seperti itu Nah, saya sudah berusaha agar tidak melanggar peraturan Youtube Tetapi tadi saya mendapat pemberitahuan ya, jam 10 lebih 16 Saya mendapat pemberitahuan bahwa saya melakukan pelanggaran ya Jadi pelanggaran ini penghapusan konten karena melanggar gitu ya Karena melanggar aturan pedoman komunitas Ini padahal saya itu tidak ada niat seperti itu Tapi di sini ada keterangannya bahwa ini, pelanggaran ini Seperti ini, kami mengerti Anda mungkin tidak tahu bahwa ini merupakan pelanggaran Jadi Anda tidak menerima peringatan atau teguran Jadi ini, pelanggaran saya ini, ini tidak menjadi peringatan atau teguran Biasanya kan ada teguran pedoman komunitas Teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga gitu ya Kalau ini, pelanggaran yang saya lakukan ini, ini dianggap sebagai Apa namanya ya Bukan karena kesengajaan, ibaratnya kayak gitu ya Pelanggaran ini bukan disebabkan karena suatu kesengajaan Karena itu hanya dianggap pelanggaran biasa Tidak masuk ke dalam teguran atau peringatan Nah, karena itulah biasanya Saya itu sering bilang ke teman-teman Kalau misalkan ada masalah Masalah pelanggaran di Youtube Teman-teman itu melanggar peraturan di Youtube atau apa ya Itu langkah pertama Buat teman-teman itu Baca dulu pemberitahuan dari Youtube ya Ini, saya itu ada pemberitahuan di sini Ketika masuk Youtube Studio Kemudian di bagian sini Itu ada pemberitahuan dari Youtube Masuk Youtube Studio Kemudian di bagian tengahnya Itu ada pemberitahuan dari Youtube mengenai pelanggaran Nah, teman-teman juga bisa lihat di email Email masuk Nah, kalau di email masuk Tidak ada Mungkin teman-teman itu pemberitahuan itu lewat spam Masuk ke spam Ini pemberitahuan saya itu ternyata masuk ke spam Nah, ada pemberitahuan di spam ini Ini mengenai pelanggaran yang saya lakukan ini ya Nah Dan seperti yang saya bilang-bilang sebelumnya Ketika kita melakukan pelanggaran Itu Youtube pasti memberitahu solusinya Di sini ya Pelanggarannya Ada solusinya di sini Jika Anda tidak setuju Ajukan banding di sini Nah Itu adalah solusi yang ditawarkan dari Youtube Jadi kalau misalkan ada orang tanya ke saya Saya tukar dengarkan Dari Youtube Biasanya itu sudah memberikan solusi Itu adalah solusi satu-satunya Ibaratnya kayak gitu Nah Ketika solusi itu gagal ya sudah Ibaratnya gitu kan Solusi itu gagal ya sudah Nah Sama seperti ini yang saya alami Solusi saya ini gagal Terima kasih pengajuan Anda Nah Kami memutuskan bahwa konten Anda memang benar-benar melanggar Intinya seperti itu Sehingga tetap dihapus dari Youtube Ya sudah dihapus Gitu aja kan gak masalah Buat saya kan Dihapus saja tidak masalah Kalau buat saya Sudah ini pendapatan saya untuk video itu hangus Kemungkinan akan hangus gitu ya Untuk video itu Gak tahu nanti perubahannya besok Bagaimana itu kemungkinan hangusnya Berapa gak tahu ya Pendapatan Soalnya video itu pendapatannya lumayan banyak sih Masalahnya itu saya dianggap Apa namanya ya Memberikan informasi pribadi Padahal Bagian-bagian informasi pribadinya Itu sudah saya sensor Sudah saya corek-corek gitu ya Tinggal informasi yang sebenarnya Menurut Menurut saya sendiri Itu bukan informasi pribadi Ketika informasi-informasi yang saya sampaikan itu Benarnya bocor itu Bagi pemiliknya itu benarnya gak masalah Bahkan kalau misalkan semua orang Membocorkan itu Ibaratnya itu gak masalah gitu Ibaratnya kayak Apa yang namanya ya Data misalkan saya sebagai Sebagai apa namanya ya Pegawai yayasan Kayak gitu kan Masa itu kan cuma jabatan Kayak gitu kan Cuma apa namanya Cuma Tangga SK Kayak gitu kan Ketahuan orang pun gak masalah Tapi ini ternyata dianggap Informasi pribadi Membocorkan informasi pribadi gitu Jadi tidak masalah sih buat saya Jadi ini Videonya itu Akan di Di hapus gitu ya Videonya itu di hapus Saat tadi saya ngecek Sempat ngecek di bagian Pencarian itu Tidak bisa Tidak ketemu gitu ya Di bagian pencarian itu Ternyata informasi itu Tidak ketemu sama sekali Nah Tapi di bagian sini Ini ada tulisannya nih Dihapus Video ini telah dihapus Dari youtube Banyak Anda dapat melihat video ini Tidak Video ini Tidak dapat Dimonetisasi Seperti itu Nah Tidak tahu ini Ini mungkin bulan depan Akan saya hapus ini Kalau misalkan pendapatan saya Sudah masuk Resmi masuk Ini kan karena sudah Saya masih berharap Pendapatan saya Yang dari sini itu Tidak hilang Makanya saya Mengapusnya rencananya Bulan depan Semoga saja Tidak hilang gitu ya Pendapatan ini Mungkin akan berpengaruh Di pendapatan saya Mungkin akan berkurang Ini untuk saat ini Memang pendapatan saya Untuk bulan Oktober ini Ini belum masuk Sepenuhnya 227 Untuk bulan Oktober 1-20 Oktober 227 Entah nanti ini Berapa yang diambil Yang diangguskan Itu berapa Tidak tahu Semoga saja Saya harapan saya Sih aman Nanti kalau misalkan Tidak aman Misalkan ini berubah Menjadi tidak aman Mungkin saya akan membuat video Berikutnya gitu ya Kalau misalkan ada masalah Biar teman-teman tahu Intinya Intinya Dari video saya yang Ingin saya sampaikan Saat ini ya Yang pertama ya Yang ingin saya sampaikan Saat ini Saya saja Yang berusaha Agar tidak melanggar Peraturan Berusaha tidak melanggar Peraturan Youtube Hanya itu Masih terkena pelanggaran Masih melanggar Apalagi teman-teman Yang tidak berusaha Apalagi yang tidak tahu Peraturannya Saya sudah berusaha 5 tahun ini Dalam 5 tahun Saya terakhir Sebelum ini Saya terakhir melakukan Pelanggaran itu Tahun 2017 Jadi selama Akhir 2017 Sampai Akhir 2022 Saya itu tidak pernah Melanggar peraturan Sama sekali Ibaratnya kayak gitu Karena saya itu Sudah berusaha Agar tidak melanggar Tapi akhirnya Melanggar juga Ini banding ditolak Saya sudah mengajukan Banding tapi ditolak Nah Itu yang pertama Jadi Jangankan Orang yang biasa saja Baratnya Orang yang berusaha Untuk tidak melakukan Pelanggaran saja Masih terkena pelanggaran Apalagi yang Tidak berusaha Apalagi yang Tidak Paham tentang Peraturannya Itu yang Pertama Ingin saya sampaikan Kemudian Yang kedua Ketika teman-teman Melakukan pelanggaran Langkah pertamanya Adalah Membaca Dan memahami Pemberitahuan Dari Youtube Entah itu Di Youtube Studio Maupun di email Itu dipahami Sedetail-detailnya Setelah paham Langkah pertamanya Pahami dulu Setelah paham Teman-teman Saya jamin Setelah paham Teman-teman Pasti tahu solusinya Tidak usah nanya ke saya Pasti tahu solusinya Karena dari pihak Youtube Itu sendiri Ketika ada melakukan Pelanggaran Itu selalu memberikan Solusinya Ya kan Ketika solusi yang Ditawarkan dari Youtube Itu gagal Ya sudah Artinya Emang teman-teman Itu melanggar Kayak saya itu Emang dianggap melanggar Ya sudah Emang melanggar Sudah ini Tidak ada solusinya Solusinya ya sudah Ini perbaiki videonya Nanti Dibuang Ibaratnya kayak gitu Sudah Tidak ada solusi lagi Nah Intinya Seperti itu Solusi yang ditawarkan Dari Youtube Itu lebih Apa namanya Lebih Masuk akal Dibandingkan solusi Yang ditawarkan oleh Youtuber lain Jadi kalau misalkan Teman-teman Tanya ke saya Harusnya saya yang Tanya balik Solusi yang ditawarkan Youtube apa Itu yang dilakukan Tanya ke saya Saya kan Tidak diberi solusinya Sama seperti Saya ini Ini Kalau misalkan Saya ketanya Youtuber lain Buat apa Ini Youtube Sudah ngasih Solusinya Nah itu yang Saya sampaikan Kedua ya Yang Jadi Baca Pahami Ikuti solusinya Kalau gagal Berarti memang Benar-benar Melanggar Kemudian Yang ingin saya Sampaikan yang ketiga Itu pelanggaran Di sini Saya baru tahu Ada pelanggaran Pedoman komunitas Tetapi tidak masuk Kedalam teguran Saya ini baru tahu Ini Beneran Ini saya Dari dulu Ketika kita melanggar Pedoman komunitas Itu akan langsung Masuk ke teguran Ternyata ini ada Kasus-kasus Dimana Kita melakukan Pelanggaran Tetapi tidak Dianggap Tidak masuk Kedalam teguran Mungkin ini Mungkin ya Ini saya masih Belum tahu Penyebabnya apa Tapi kemungkinan Ini karena Saya sudah lama Tidak melanggar Peraturan Mungkin Pelanggaran Pelanggaran ini Karena saya sudah lama Tidak melanggar Peraturan Pelanggaran ini Dianggap Suatu Apa namanya Ketidak sengajaan Mungkin dianggap Suatu ketidak sengajaan Oh ini berarti Tidak sengaja Ini paling seperti ini Tapi kemungkinan Kalau dalam Periode berikutnya Kalau dalam waktu Dekat saya melakukan Pelanggaran Kemungkinan akan Terkena teguran Ini hanya Perkiraan saya saja Intinya saya baru tahu Kalau ada Pelanggaran Perdomen komunitas Yang tidak masuk Kedalam Teguran Kurang lebih demikian Video saya kali ini Semoga Bermanfaat Semoga teman-teman Tidak mengalami ini Dan Semoga teman-teman Itu masih terus Memakai prinsip saya Itu hindari Pelanggaran Peraturan Pahami Peraturan Laksanakan Peraturannya Hindari Pelanggarannya Kurang lebih demikian Jangan lupa like Subscribe Share Banyakan lonceng Berikan komentar Positif Sesuai video saya Tentu juga Video-video saya yang lain Jangan komentar Swam Jangan komentar Kepit Pasta Jangan komentar Dengan link Jangan komentar Minta subscribe Jangan komentar Minta dikunjungi Yang paling penting Jangan melanggar Peraturan Youtube Dan jangan Melakukan Pelanggaran Youtube Terima kasih Sudah melakukan Video saya Sampai selesai